Intro Sebelum lanjut Subscribe Bunyikan loncengnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kamalopang Group Kali ini Kamalopang akan membahas Makanan ikan zebra pink Atau zebra dan new Langsung aja ya Ikan zebra pink pada dasarnya Dapat makan banyak sumber makanan Sebenarnya Pelet yang dijual bebas biasanya itu Sudah cukup sih Supaya ikan bisa tetap bertahan hidup Di dalam akwarium Kamu harus teratur dalam memberinya makanan ya Karena bila kurang Dalam memenuhi nafsu makan ikan zebra pink ini Bisa-bisa ikan akan kurus Dan bukan tidak mungkin lagi Ikan akan mengalami kematian Bisa dibilang ikan zebra dan new Atau zebra pink ini ukurannya kecil Ukuran mulutnya juga terbilang cukup kecil ya Maka kamu harus memberinya dengan makanan yang kecil pula Selain kamu bisa memberikan pelet yang kecil Kamu juga memberikan pelet ikan cupang juga bisa Karena ukurannya juga kurang lebih sama lah Selain pelet kamu juga bisa memberinya pakan lainnya Seperti kacing sutra Seperti kacing sutra, dapnia, mikroworn, atau artenia, atau kutu air, dan sebagainya Ikan zebra pink atau ikan zebra dan new ini Sifatnya yang agresif ya Jadi ada beberapa kasus ikan ini menggigit ekor ikan lainnya yang lebih besar Tapi jika kamu ingin menggabungkan ikan ini dengan ikan lain Sebaiknya pilihlah ikan yang sama kecilnya Seperti ikan molly, atau neotetra, atau pleti Yap, itu adalah sedikit informasi tentang makanan ikan zebra pink atau zebra dan new Semoga informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh